Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rojan A.M di channel kita turun Dan ya ini hari minggu pagi Dan biasanya hari minggu tuh agak santai Dan biasanya gak ngajar ya kan Karena eh fokus di jualan Ataupun ya sekedar istirahat aja kan di hari minggu pagi Tapi ternyata pagi ini ramai juga yang beli Mulai dari BHP dan juga paket data Dan tetap ngajar di hari minggu pagi ini Intro Dan ya hari minggu pagi Karena kemarin kan hari Sabtu disini itu mati lampu Ada pemadaman gitu dari PLN Dan murid saya yang kelas sore itu gak bisa masuk Dan kebetulan salah satu dari mereka itu harus ini sih Harus pergi ke Jakarta besok Jadi saya kira sih sayang kalau belajarannya ditinggal Jadi saya bilang yaudah kita belajarlah hari minggu gitu Lumayan sikit-sikit lagi dapat ilmu nya kan lumayan Karena besok dia mau tes ke Jakarta kerja kan Ini mudah-mudahan lewat kan Sebenernya ada beberapa barang yang ini banyak masuk Tapi gak sempat kita review terlalu detail Ini ada anti-gures kaca Kemudian juga ini ada headset teman-teman Headset yang nanti isinya seperti ini Dari Maestro Wadaw Masuk tong sampah Oke headset seperti ini Yang mungkin kita jual di sekitar 25 ribuan disini ya Oke Kemudian juga ada Ya barang-barang dari Pijen Kemarin juga belum sempat kita review Tapi udah mulai dijual tuh disana Kemudian juga ada headset Ada ya banyak barang-barang sih Mungkin yang akan kita bahas ini aja sini ya Saya dapat paket dari PIPO Kalau gak Kemarin sih datangnya nih paketnya Jadi ya sekali kita unboxing lah Udah kita buka sih sebenernya nih packingnya Oke isinya ada 5 unit HP Ada 2 unit HP PIPO Y93 Dan ada 3 unit HP PIPO Y15 ya Tipe terbaru sini Ini dia Y15 Versi RAM 4x64GB Dengan 5000 mAh baterainya Udah triple kamera Di bagian belakang dan udah fullscreen sih pastinya ya kan Oke seperti ini AI triple kamera 5000 battery 6,35 inch Ini kayaknya lebih besar ya daripada HP-HP biasanya Karena setahu saya ini PIPO ini Kalau gak salah ini sekitar 6,22 inch Sementara ini 6,35 inch Dan udah 5000 baterainya 5000 mAh Tapi ini kayaknya belum support ini sih Pas chargingnya PIPO ya Tapi kurang tau nanti kita review Dan Dari 5 unit yang saya beli Ternyata dikasih 1 unit HP demo Dari PIPO Dan kita bakalan unboxing aja bentar ya Unitnya Oke temen temen Jadi kita mau buka dulu ini ya HP demo dari PIPO Ini bisa kita dapat Kalau Ini sih Ikut Bundling penjualan gitu Kalau kita beli beberapa unit HP Kita bakal dapat unit HP demonya Tapi ini yang dikasih Sementara kotaknya Apanya aja Unit HPnya aja Tanpa ada kotak dan charger Jadi Itu aja isinya ya Gak ada lagi ya Ini aja HPnya Jadi ada HPnya Yang sama case-nya sih nih Nampaknya Lumayan sih Oke Ini Kita langsung buka aja ya Nanti kita review Tapi ini kita Lihat dulu aja Oke Seperti ini temen Ini PIPO Y 15 nya Dan Ya Triple camera Udah triple camera Ada fingerprintnya Ini mirip-mirip dengan PIPO Y17 Kalau saya gak salah Dan Ya Nanti kita review Oke Kalau gak salah itu Kemarin belanjanya Sekitar Hampir 12 juta Kalau gak salah ya Tiga unit PIPO Y15 Dan juga Dua unit PIPO Y93 Ditambah Satu unit HP demo Dan HP demo pun Tetap bayar sih Tapi ada harga khusus dari mereka Dan ini Ya Pastinya baru ya Barang baru Dan Ini bukan HP dummy Jadi ini bisa digunakan Sebagaimana mesti HP Biasanya Dan Kita nanti bakal review PIPO Y15 nya Dari HP ini temen-temen Oke Hidup terus berjalan ya Saya juga Gak nyangka Kalau konter Di tahun ketiganya Bakalan Ya Nemuin Supaya-supaya bagus Nemuin Agen-agen HP yang bagus Modal agak bertambah Dan Youtubenya berkembang Jadi intinya Hidup ini Dijalani Upgrade Dengan Yang kita bisa Kita Upgrade mulai Dari diri kita sendiri Kita harus Upgrade mental kita Kita harus Yakin Kalau rezeki itu Pasti akan datang Pada waktunya Yang penting kita Tugas kita ya Kerja Tugas kita doa Tugas kita berusaha Dan Ya Semuanya bakalan datang Pada waktunya Oke Itu aja vlog kita Di pagi hari ini Teman saya Cuman mau Ini aja sih Konfirmasi Kalau sebenarnya Memulai usaha itu Gak selalu bisa Kalau hari minggu Kita santai-santai Gak gitu juga sih Kita bisa santai-santai Dengan Jualan kan Santai-santai juga Sangat-santai Nonton-nonton Kemudian juga Nunggu pembeli-beli Dan akhirnya Kita dapat juga Profit disitu Dan Ya Ternyata dunia usaha Gak bisa santai Yang kita pikirkan Kalau kita pikirkan Dunia usaha itu Bisa Bebas waktu Kemudian juga Bisa gak seketat kantor Itu malah berbeda Kebalikannya Kita malah Harus lebih giat usahanya Kita harus buka Dari pagi Sampai malam Sementara kalau kerja kantor Dari pagi Sampai sore Dan Ya Banyak hal-hal Yang kita Gak kita duga Sebenarnya Dan sebenarnya Positif Kalau kita Menjalannya Dengan 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 Bahagia Dan yang penting Nikmati proses Setiap hari Setiap saat Setiap waktu Yang kita jalani Dalam berwira usaha ini Itu aja untuk vlog kita kali ini Semoga nolong-olong Jangan lupa komen Like dan juga subscribe channel kita ini Semoga channel kita kembang Dan sampai jumpa di video kita berikutnya Babi berikutku Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!